Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat Amin ya rabbal alamin Oke teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel Guruyama Nah pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman semuanya Untuk sama-sama melihat kebun kakao lokal Setelah di hantam hujang satu minggu ya teman-teman Nah sekadar rimpuh di daerah saya terletak di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan Jadi teman-teman mungkin tahu ya Bantaeng Sulawesi Selatan Ya kalau secara umum lah untuk teman-teman petanik aku pasti tahu Kalau Sulawesi itu terutama Sulawesi Selatan ya teman-teman Salah satu penghasil kakao di Indonesia Nah di bulan Juni ini di tanggal 9 ya teman-teman Saya mau cek-cek ini bagaimana sebenarnya Keadaan buah kakao di kebun ini setelah satu minggu di terpah hujan ini Karena yang namanya kakao ya teman-teman Terutama kakao lokal yang sudah puluhan tahun Itu rawang sekali Ditambuhannya Apalagi ketika hujan setiap hari Itu pasti bisa gagal panen Nah Kalau saya perhatikan teman-teman untuk Buah kakao di kebun ini Ya Alhamdulillah ya teman-teman Ya boleh katakan 99% ya teman-teman Alhamdulillah masih aman dari busuk buah Nah kalian bisa lihat sendiri Bahkan ini Buahnya sudah ada lagi yang matang Dan beberapa buah yang kecil Ya tetap menyusul Oke Alhamdulillah ya teman-teman Mudah-mudahan ini Bisa Bertahan sampai panen Nah Saya mau berbagi tips Buat teman-teman Untuk petani kakao Yang sering mengalami Masana buah yang hitam Di tanaman kakaonya Oke Jadi saya sedikit cerita ya teman-teman Untuk tanaman kakao lokal Yang ada di kebun ini Itu usahanya sudah 25 tahun 25 tahun ya teman-teman Nah biasanya kakao lokal Di tempat saya itu Memang rata-rata umumnya Sudah segitu Jadi sudah seharusnya Untuk diremajakan sebenarnya Tapi kalau masalah Produktivitas buah ya teman-teman Kakao lokal di tempat saya itu Tidak kalah jauh dengan Kakao yang masih muda Terutama yang klonal Seperti S2, S2, S2 dan sebagainya Cuma masalahnya teman-teman Terkadang kakao lokal itu Memang banyak buahnya Tapi pada saat buahnya Sudah mau mulai besar Itu rentan sekali hitam Ini hitam ya teman-teman Busuk buah Pokoknya ini masalah yang sangat Serius untuk tanaman kakao Lebih parah lagi dari Hama PBK Karena kalau yang namanya Busuk buah ini ya teman-teman Itu kalau menyerang Ya masih mending Kalau yang sudah tua yang diserang Tapi kalau yang masih kecil-kecil Ya awis sudah Buah kakao di pohon itu Nah Yang saya amati teman-teman Untuk buah kakao di kebun ini Ya di awal-awal saya bikin Youtube video tentang kakao Itu bagus sekali buahnya teman-teman Karena saat itu Masih belum banyak Apa ya Belum terlalu banyak Pohon-pohon yang menghalangi Sinar matahari masuk Di tanaman kakao Jadi sebelumnya ya teman-teman Itu kayunya habis ditebang Kemudian Apa lagi namanya Pokoknya pencahaya matahari bagus lah Nah Berjalan 2 tahun kemudian ya teman-teman Pohon kakao di kebun ini Terserang busuk buah yang begitu parah Nah segala cara saya sudah lakukan ya teman-teman Pemangkasan yang bagus Penyemprotan Nah itu masih Busuk buah Atau buahnya masih hitam Kenapa di 2 tahun kemudian itu Kakao ini kembali hitam ya teman-teman Karena Beberapa Kayu yang sebelumnya ditobang itu Sudah besar lagi Artinya Sudah ada lagi tunas-tunasnya yang tumbuh Yang menghalangi sinar matahari masuk Nah Saya anggap itu adalah Salah satu penyebab utama Kenapa buah kakao di kebun ini sangat hitam Atau banyak yang hitam Nah baru di tahun 2024 ini teman-teman Ya saya betul-betul melakukan ini Pengaturan pohon pelindung Jadi bukan ditebang semua pohon pelindungnya Tapi diatur ya teman-teman Bagaimana kita Memangkas Dan bagaimana kita mengatur Atau menembang pohon yang Mungkin terlalu rapat jaraknya dari tanaman kakao Nah Teman-teman bisa lihat sendiri Bagaimana cahaya matahari ini bisa masuk di Area pohon kakao Dan itu tentunya sangat bagus untuk Buah kakao Nah Buat teman-teman Yang memelihara kakao lokal Yang Mendapatkan masalah buah Buahnya yang hitam Nah coba Diatur pencahaya mataharinya teman-teman Pastikan cahaya matahari yang masuk di tanaman kakao itu Cukup untuk tanaman kakao Sehingga menghambat Pertumbuhan jamur Terutama di musim-musim hujan Karena itu masalahnya teman-teman Walaupun obat apa yang kita gunakan Kalau misalkan Tanaman kakao tidak mendapatkan cahaya matahari yang Cukup Maka itu sia-sia teman-teman Mau pakai semprot Mau pakai oles Kalau memang Tanaman kakao tidak mendapatkan sinar matahari Ya Ditunggu-tunggu saja teman-teman Pasti buahnya bakal banyak yang hitam Terutama di musim hujan Apalagi Kalau hujannya itu Setiap hari Nah itu parah sekali teman-teman Makanya Itu tadi Perhatikan cahaya matahari Oke seperti itu ya Nah setelah kalian Mestikan cahaya matahari yang masuk Di tanaman kakao itu bagus Ya Usahakan melakukan lagi perawatan dengan Maksimal Ya Bisa dilakukan dengan pemangkasan Kemudian Pemupukan Dan Lain-lain teman-teman Nah terutama untuk Pemangkasan ya teman-teman Tunas-tunas air itu Dibuang Jangan sampai Tumbuh begitu banyak Di tanaman kakao Karena itu akan memperuhi Fruksi buah kakao Nah kemudian Ya teman-teman Bisa melakukan yang namanya Sistem oles Atau penyemprotan Penyemprotan atau oles ini Ya harus rutin juga ya teman-teman Jangan cuma Satu kali saja Karena Semahal apapun Obat yang kita gunakan Kalau tidak rutin ya teman-teman Itu hasilnya juga Tidak maksimal Nah makanya Kalau memang Teman-teman Mau hasilnya maksimal Ya lakukan penyemprotan Atau oles yang Berulang kali Seperti itu Nah Untuk Yang saya lakukan di kabung ini teman-teman Saya lakukan dua cara Yang pertama sistem penyemprotan Dan kedua sistem penyemprotan Kita bisa melakukan pengolesan buah Nah pengolesan buah ini teman-teman Kenapa saya lakukan Karena saya mau hemat ya teman-teman Saya mau hemat Hemat tenaga dan hemat biaya Karena terbukti setelah saya melakukan pengolesan Itu Dari segi Tenaga teman-teman Itu sangat Apa ya Hemat sekali di tenaga Karena kita tidak Bawa lagi Air puluhan liter Untuk kita sempleskan Cuma ya kekurangannya Kita tidak bisa menambahkan nutrisi tambahan Untuk penaman kakao Karena yang namanya oleskan Hanya fokus pada Pengendalian busuk buah Dan hamat pbk saja Jadi kalau kita mau menambahkan nutrisi lagi Ketanaman Ya misalkan Ya lakukan juga penyemprotan Jadi seimbang ya teman-teman Seperti itu Nah buat kalian yang Masih bertanya tentang Apa yang digunakan untuk menyemprot Apa yang digunakan untuk mengoles Ya silahkan Buka-buka video saya teman-teman Kalian bisa lihat disitu Banyak sekali tutorialnya Yang kalian bisa terapkan di Tanaman kakao Dan mudah-mudahan itu Bermanfaat Oke Nah khusus untuk Tanaman kakao di kebung ini ya teman-teman Kita belum memasuki panen raya Jadi ya Adalah plus minusnya teman-teman Walaupun kita terlambat Panen sebenarnya Tapi ya mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan harga yang Tinggi karena saya lihat Di bulan Juni ini ya teman-teman Mula di tanggal Sembilang ini Sudah tembus Yang ke-160 ribu lebih Per kilogramnya Dan Kemungkinan besar Berarti saya teman-teman Ini akan terus mengalami Kenaikan Karena Sebagian besar Wilayah di Indonesia itu sudah Panen raya Jadi ini kesempatan Buat Teman-teman yang belum panen raya Yang masih Banyak buah kakaunya Yang mudah-mudahan Kalian bisa mendapatkan Harga yang bagus Karena Harga terus naik Saya lihat ini akhir-akhir Oke Mantap ya teman-teman Buahnya Sedikit Banyaknya ya tetap disyukuri Bagaimana supaya Tanaman kakao ini Bisa mendatangkan Keberkahan untuk Kita teman-teman Nah Buat teman-teman yang mungkin Ada pertanyaan Ada Mungkin yang Apa ya Masih bingung tentang Tanaman kakao Silahkan Hubungi saya Insya Allah saya bisa Berbagi sesuai dengan yang Saya tahu ya teman-teman Nah Kalau Apalagi namanya Teman-teman lihat Untuk Buah kakao Lokal yang ada di Kebung ini Ya cukup bermacam-macam ya Teman-teman Jadi ada yang kecil sekali Buahnya Ada yang Sudah besar Ada yang Sudah matang sekali Dan Ya inilah mungkin Salah satu Dampak dari El Nino ya teman-teman Bagaimana Buah yang Tidak merata Kemudian Ada beberapa tanaman juga Yang stress Ya Tapi ya Salah satu Berkanya karena Harga begitu mahal Di tahun ini Nah Salah satu kelebihan Dari kakao lokal juga Ini teman-teman Tentunya kan Kalau lokal itu Bisa Melakukan penyerbukan silan Jadi Adalah satu Kebung kan tidak Artinya banyak Banyak jenisnya Bukan cuma Satu dua Kelong saja Tapi kalau kakao lokal Kan banyak Makanya Mungkin salah satu Penyerbunya kenapa Di tahun ini Khususnya di daerah saya Teman-teman Kakao lokal itu Begitu lebat buahnya Selain lebat buahnya Ya Dibanding dengan Kakao kolonal Kakao lokal itu Lebih tahan Terhadap Cuaca ekstrim Nah Itu yang saya perhatikan Nah makanya Teman-teman Kalau punya kakao lokal Ya bisa juga Dirawat baik-baik Karena ya Peruksi buahnya Tidak kalah jauh Dengan yang Kelonan Oke teman-teman Untuk video kali ini Sampai disini Sampai jumpa Di video berikutnya Mudah-mudahan Teman-teman semuanya Dibarik kesihatan Untuk Bisa terus Apalagi namanya Usaha di Tanaman Kakak Oke terima kasih Jangan lupa like videonya Comment share Dan di subscribe Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya